Yang saya terus terang, sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu Dengan segala kemampuan yang ada sama saya, saya pasti bulldozer Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini Ini tidak boleh dihambat oleh siapapun Saya garis bawahnya, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat Karena apa, ini bukan pekerjaan baru hari ini Bukan setahun ini Sudah perjalanan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini Jadi jangan sampai ada konflik of interest Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat Saya akan turun dengan kemenangan saya untuk membuat Anda susah Kalau Anda bermain-main dengan tadi Jadi saya titip betul itu Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya, saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda Karena Anda membuat negeri ini susah Dalam keadaan ekonomi susah sekarang itu Menteri Koordinator Bidang Maritiman dan Investasi, Ludwin Sarmanjaitan Merespon soal desakan untuk mencabut status proyek strategis nasional Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau Ia mengatakan, kenapa mesti dicabut-cabut sih, untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ia diperbaiki satulah, jangan terus main cabut Ya, Rempang itu mungkin ya, kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkin akan berdekatannya kemarin berampas Tapi selama saya yang menanganin, banyak pembebasan tanam, tidak ada masalah Karena harusnya kita identifikasi, apa namanya, raya itu pada mungkin, tidak ada masalah Karena kalau mereka di relokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau wawasan jaket Atau pasti ada institusi dibisah-pisahkan, dan saya kira tidak ada masalah Saya tidak tahu, saya dikirim tim ke sana, supaya relokasi ditunjukkan pada masyarakat Nih lho, apa yang masih kau kurang, jadi di mana sekolah anakmu, di mana kerja anakmu, di mana kamu dan kerjaan dan sebagainya Jadi, kalau disosialisasikan dengan baik, saya juga ada masalah Dan sekarang saya akan bekerja Ya, di Rempang itu ada potensi yang bagus, kenapa? Karena di situ nanti mau bikin photo voltage, ya photo voltage itu nanti jadi solar panel, jadi semiconductor, kan bagus kemarin Hanya, sekali lagi, jangan dihubungkan ada pusat sini, pola sebagainya Semua yang tak akan terbuka, jadi sebelum anda mengkritik, cek, benar gak? Jadi jangan rasa mau ngomong aja Kita harapkan jangan lancur, kan konjolat kita juga lari ke tempat lain Jadi kita sendiri juang introspeksi, apa yang salah kita tidak boleh kemalu-malu, kalau kita ada salahnya kita berhenti Menurut Lohu, pengembangan Rempang Eco City akan sangat menguntungkan Indonesia Sebab, akan masuk investasi bernilai jumbo untuk membangun industri PV Untuk membuat solar panel hingga semikonduktor Salah satu investor yang siap masuk adalah perusahaan asal China, Shinji Group Hal itu bisa membuka lapangan kerja dan membantu pengembangan teknologi Indonesia Bukan saja dapat investasi, tapi Indonesia menjadi pusat Karena sekarang ada pertikaian dari negara-negara besar Indonesia menjadi alternatif, bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus lalu lumbung padi dibakar Kendati demikian, Lohut mengakui pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak beberapa waktu lalu kurang pas Kondisi itu menimbulkan konflik yang diperpanas oleh provokator Menurut Lohut, warga terdampak bersedia direlokasi selama kompensasi yang diberikan sesuai Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya Ada juga yang mau uang saja Kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan Desakan untuk mencapai status PSN Rempang Eco City muncul dari sebelah pihak Salah satunya pimpinan pusat Muhammadiyah, pasalnya proyek dianggap bermasalah Lohut juga mengatakan, konflik tersebut disebabkan oleh pendekatan dan komunikasi yang belum terjalin secara optimal terkait pembebasan lahan antara pemerintah, aparat, dan warga Sebenarnya, pembebasan lahan di Pulau Rempang dapat diselesaikan dengan damai tanpa penerokan Lohut mengatakan, Pulau Rempang memiliki potensi investasi yang baik Ia menjelaskan industri seperti fotovoltaik, panel surya, dan teknologi semikonduktor dapat dikembangkan di wilayah tersebut Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak membatasi investasi untuk perusahaan tertentu di Pulau Rempang Indonesia membuka diri seluas-luasnya kepada para calon investor yang berminat menanamkan modal di wilayah tersebut Sebelumnya, nasib 100 pulau di Maluku dijual melalui lelang di New York Lelang akan dilakukan melalui PT Leadership Island Indonesia Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, PT LII pada tahun 2015 sudah menandatangani MUU atau perjanjian kerjasama dengan Bupati dan Gubernur setempat untuk melakukan pengembangan pulau tersebut Pada intinya, PT LII akan mengembangkan kawasan sebagai ekoturism Sebetulnya bagus menurutnya, daripada tidak digunakan Kosong begitu saja, kata Tito Mungkin dia kekurangan modal, kemudian dia belum kembangkan Nah, dia kemudian untuk mencari pemodal Dia mencari pemodal asing Makanya dia menaikkan ke lelang itu Tujuannya bukan lelang, jual Tujuannya untuk menarik investor asing Itu boleh-boleh saja Investor asingnya kan boleh Yang penting bukan dipemilik Buangnya dari wawanan ini Kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia Itu tidak ada masalah Dan kemudian Selama ini banyak Yang sudah melakukan seperti itu Nah, kemudian Yang perlu dilakukan sekarang adalah Jelas ada undang-undang Yang tidak boleh dilanggar Misalnya, prosentasi Berapa persen yang tidak boleh diusaha Kemudian daerah itu Kita sudah menjadikan daerah konservasi ini Kita juga harus lihat Kebutuhan daerah Daerah itu tidak berapa yang menjadi idol Tidak menguntungkan Ini kan bisa mendatangkan pria di Lakukan kerja Kalau seandainya bisa dikelola dengan baik Lebih lanjut Tito menjelaskan pengembangan tersebut Kekurangan dana Yang menyebabkan proyek tersebut menjadi mangkrak Bahkan janji pengembangan ekoturism Tidak dipenuhi hingga saat ini Tito melanjutkan Ekoturism itu bagus sebetulnya Pasti ada beberapa daerah yang akan dipakai Untuk dijadikan resort Raja 4 seperti itu Menurut itu PT LII kembali mencari permodalan Untuk melanjutkan proyek tersebut Sebab Sebelum sudah ada perjanjian dengan pemerintah Untuk mengembangkan kawasan tersebut Kemudian Ia mencari pemodal asing Makanya ia naikkan kelelang Tujuannya bukan melelang untuk dijual Tujuannya untuk menarik investor saja Kendati demikian Menurut Tito yang tidak boleh adalah Balik nama pulau tersebut Menjadi atas nama orang asing Sehingga Kepulauan Widi masih milik Indonesia Namun dikelola asing Tito juga melihat kebutuhan daerah Ini akan mendatakan PAD Pendapatan asli daerah lapangan pekerjaan Kalau seandainya bisa dikelola dengan baik Begitu kita bicara tentang investasi Maka Sesungguhnya Investasi itu Tujuan akhirnya Bukan sekedar Memperkaya investor Tapi Meningkatkan kesejahteraan suhu rakyat Nah Kalau Kegiatan investasi Justru Memicu Penderitaan Justru Memicu Kondisi Yang Tidak sehat Di dalam Kesejahteraan rakyat Maka ini perlu ada Langkah-langkah koreksi Kami Merasakan pengalaman di Jakarta Ketika ada Tindakan-tindakan kekerasan Yang menyangkut Penggeseran Penggusuran Itu Luka sosialnya lama Kamu akuarium Datang kesana Kita akan ketemu dengan mereka yang Memiliki Luka yang amat dalam Nah Kami melihat Pendekatan yang penting Adalah pendekatan dialog Bicarakan baik-baik Apalagi Ketika kita berbicara tentang proyek yang Jangkanya amat panjang Lebih baik Dilakukan pembicaraan panjang Rumit Ribet Tapi melibatkan semua Dan sampai pada kesimpulan yang diterima Baru kemudian eksekusi Dengan cara seperti itu Maka kita akan Bisa Merasakan Pembangunan Yang Prosesnya Dirasakan sebagai proses yang baik Yang benar Terima kasih